Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak soleh, duduk yang rapi Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Tetap semangat, membela Islam Allahu Akbar Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa Sikap berdoa Tangan diangkat Kepala ditundukkan Doa dimulai A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdina sirata'al mustaqim Sirata'al-lazina an'amta'alayhim Ghayri'al-lazina an'am A'udhu billahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Baik Anasoleh dan soleha Pada kesempatan ini Kita akan Belajar tentang Huruf Mukatta'ah Atau sering disebut dengan Fawatihus Suar Atau Ayat-ayat pembuka surat Dalam Al-Quran Sering kita jumpai Kalimat-kalimat berikut ini Ini dikatakan Huruf Mukatta'ah Atau Fawatihus Suar Ustadz langsung saja Menyebut Menyebutkan Atau memberikan Contoh Cara membaca Huruf-huruf di bawah ini Perhatikan Mulai dari huruf Nun Baris pertama Nun Jadi Dibaca sepanjang Enam Harokat Enam Harokat Tidak boleh kurang Nun Itu diperkirakan Enam Harokat itu adalah Kita membaca huruf sebanyak enam Selanjutnya kita Baca Kotak selanjutnya Ya yang ini Dia dibaca dua rakat Baik huruf to Malaupun huruf ha Itu sama-sama dibaca dua rakat Ini dibaca dua Huruf hanya Mimnya Enam Harokat Alif Alif Satu rakat Lam dan Mim Enam Harokat Alif 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 Satu Lam Enam Mim Alif Satu rakat Lam Enam Mim Enam Dan antara Lam dengan Mim Ada Guna Sebanyak tiga rakat Jadi kalau kita Contohkan tadi Alif Lam Jadi sebelum di huruf Mim Ada disitu Guna Sebanyak tiga rakat Atau seperti kita menyebut huruf Sebanyak tiga Alif Alif Mim Ro 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 Nya dua rakat To Sin To Dua Sin Enam Alif Lam Mim Mim So Alif Satu Lam Enam Di antara Lam dan Mim Ada Dengung Tiga rakat Kemudian Mim Enam Harokat Sod Enam Harokat Disertai dengan Kol Kolah To Sin Mim 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 To Dua Sin Enam Antara Sin dan Mim Ada Guna Atau Dengung Sebanyak tiga rakat Kemudian Mim Enam rakat Ayn Sin Kof Ayn Enam Harokat Sin Antara Huruf Ayn Dengan Sin Itu Ada Guna Guna Tiga rakat Kemudian Sin Enam rakat Lalu Sebelum huruf Kof Ada juga Guna Tiga rakat Kemudian Kof Enam rakat Kaf Hay Ayn So Kof Enam rakat H Dua Ya Dua Ayn Enam Sebelum Kihruf Sod Ada Guna Tiga rakat Kemudian Sin Esod Enam rakat Disertai dengan Kol Kolah Sebenarnya Saya akan Ulangi Tanpa Penjelasan NUN Kof Sod Toha Hamim Yasin Alif Lam Mim Alif Lam Ra Alif Lam Mim Ra Sa'di Alif Alif Mim Sa'di Alif Alif Lam Mim Al-Fatihah Doa penutup majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh